Intro Inilah video amatir saat jajaran Pol Airut Polresta Pati menggebek tempat penimbunan BBM ilegal jenis solar di salah satu rumah kosong di Kecamatan Dukuseti, Pati, Jawa Tengah. Dalam penggebekan tersebut, polisi mengamankan pemilik BBM dan 50 ton BBM ilegal jenis solar serta satu buah mobil pick-up yang digunakan untuk mengangkut BBM tersebut. Adapun modus operandinya yakni pelaku mengangsuh dari sejumlah SPBU kemudian ditampung di rumah kosong yang dikontrak. Rencananya BBM ilegal tersebut dijual ke nelayan. Dalam penggebekan tersebut, polisi berhasil mengamankan 50 ton BBM jenis solar dan satu mobil pick-up yang digunakan untuk mengangkut BBM serta pemilik berinisial AS. Berusia 18 tahun, warga desa Banyutowo, Kecamatan Dukuseti. Sementara supir dan kernet dijadikan saksi. Kasat Pol Airut Polresta Pati Kompol Hendrik Irawan mengatakan, awal mula penyelidikan adanya laporan masyarakat dengan langkanya BBM solar di wilayah tersebut. Akhirnya pihaknya melakukan penyelidikan dan membuntuti pelaku yang mengangkut BBM dari SPBU menuju lokasi penimbunan. Setelah menurunkan BBM, akhirnya polisi menggrebet pelaku dan mengamankan BBM 50 ton serta mobil pick-up dan pelaku. Pada proses kami, proses penyelidikan, kami menemukan sebuah mobil pick-up yang berisikan ciri gen, yang berisikan solar, yang ditupi terpal. Pada saat itu, kita langsung membuntuti proses pembuntutan dari awal, proses pembuntutan isi dari BBM solar tersebut, sampai titik ke tempat tinggal di daerah Duku Seti, Kecamatan Duku Seti di Duku Sirebut, di mana di situ kita temukan, kita temukan kembali BBM yang berisi solar, yang mana di kempu-kempu yang berisikan sekitar kurang lebih 5 ton, 5 ton di mana di semua kempu-kempu tersebut berisikan solar. Saat ini, pemilik dan barang bukti solar 50 ton serta mobil yang dipakai untuk mengangkut, diamankan di kantor Pol Airut Pol Restapati. Kasus tersebut masih terus dikembangkan, pelaku disangkakan dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 22 Tahun 2001, tentang minyak dan gas bumi Junto Pasal 55, Ayat 1 ke 1 KUHP pidana, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun penjara, dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Tim Liputan Simpang Lima TV melaporkan.